What's up basketball fans, welcome back to Taimung Kita akan bertanding melawan 5 negara lain Yaitu Tuan Rumah Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei Jadi ini adalah fase pertama dari kualifikasi FIBA Asia Empat tim teratas akan lolos ke fase berikutnya bulan September nanti Dan disana akan ada tim Filipina juga Dan tim nasional Indonesia kita akan mulai bertanding hari ini Melawan Malaysia jam setengah 1 siang nanti Jadi kita doakan dan support tim nasional kita Jangan lupa untuk menonton lewat channel Youtubenya FIBA Dan sekarang gue ingin share sedikit tentang pemain-pemain yang akan bertanding Untuk Indonesia disana Ada beberapa pemain kunci yang kita harus pantau Yaitu jaman Andri Johnson, Arki Wisnu, Saferius Prawiro, Andakara Prastawa, Abraham Damar Grahita, Koming, dan juga Sandi Baik banget nih yang nanya kemarin Kak kok Adi Pratama gak ikut sih? Nah kalau menurut gue, kayaknya Coach Ito udah yakin akan dapat salah satu slot dari 4 tim teratas Jadi Adi Pratama diistirahatkan Karena kemain kita tahu baru recover dari cedera MCL ya Jadi menurut gue Coach Ito akan ngambil save aja Agar Adi tetap bisa fokus ke pemulihan ya Dan nanti pas Asian Games bisa 100% Lalu Kita udah tahu lah, hampir pasti tahu lah Jujur 4 tim teratas akan Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia Tapi tetap lah, tim-tim ini pasti akan ngotot, kompetitif, dan gak ada yang mau kalah Dan pasti semua ingin juara di turnamen kali ini Jadi Indonesia gak boleh pandang sebelah mata Tim Singapura, Malaysia, Brunei, dan juga Kamboja tetap harus was-was Tapi emang game yang paling seru yang kita tunggu-tunggu adalah tanggal 29 nanti melawan Thailand Jelas tengah 4 sore Tapi di turnamen kali ini kan kemain kita tahu Tim Asian Indonesia kita udah latihan di Amerika Di Los Angeles bersama Impact Basketball Jadi mereka akan punya kesempatan untuk menerapkan semua ilmu yang mereka udah pelajarin di Amerika Di turnamen kali ini Dan gue denger-denger juga Indonesia harus memenangkan turnamen ini Gue denger-denger aja sih tapi Untuk memperbaiki FIBA ranking mereka Jadi mereka harus memperbaiki FIBA ranking mereka Untuk bertanding nanti di FIBA World Cup 2023 Itu sih gue denger-denger aja tapi Terus gue hanya mau share sedikit tentang squadnya Singapura Pasti udah denger beberapa nama ini kalian Wong Wei Long, Delvin Goh, Larry Liu Dan juga ada Mitchell Volkov Nah ini untuk Singapura Sedangkan untuk Malaysia yang kita harus puas padai adalah Kwek Tianyuan, Yi Hao, Ivan Yao dan juga Tin Chung Hong Sedangkan dalam Thailand ini yang kita tunggu-tunggu banget Kemudian sempat ada yang nanya Kak, apa Thailand pake 3 pemain otorisasi? Gue bilang gak mungkin lah di FIBA cuma ada 1 peraturan ya Gak mungkin boleh pake 3 Jadi ada yang membaca kayaknya di salah satu media Dan langsung ditanyakan ke gue Ada nama Freddie Lish, Tyler Lamb dan juga Justin Bassey Gue bilang gak mungkin, pasti yang ini cuma 1 yaitu Tyler Lamb Karena gue bilang Tyler Lamb adalah yang terbaik di Thailand Jadi ini pertama kalinya kayaknya ya Jamar akan ketemu dengan Tyler Lamb Kalau gue gak salah ya Atau pernah dulu ketemu di Filipina mungkin dulu Tapi gue gak tau, mungkin kalau ada yang tau langsung tulis aja di bawah Tapi ini akan menarik banget sih Matchup antara Jamar, Arky mungkin juga Nanti melawan Tyler Lamb itu akan seru banget Dijamin game-nya akan ketat banget Dan Thailand sendiri juga akan dibela oleh Big man muda mereka yaitu Tirawat Chantachon Salah satu defensive specialist mereka Darong Pan Apirong Vila Chai Dan ada satu nama yang gue lumayan menarik Gue pengen liat, gue liat badannya gede banget Kayak pemain asing, kayak pemain naturalisasi juga Yaitu Nitipol Sawat Tavon Kalau ada yang pernah nonton, bisa langsung komen di bawah Apakah dia jago atau engga Tapi emang Thailand kehilangan skoror mereka Yaitu Chichai Ananti yang gak akan bermain di turnamen kali ini Gue gak tau karena cedera atau apa Kalau ada yang punya informasi Gue boleh tulis di bawah Tapi selain pemain Thailand yang harus di waspada adalah pelatih mereka Gue bilang pelatih mereka tuh jenius, jago banget Salah satu pelatih terbaik di ASEAN Yaitu Coach Douglas Marty Yang juga melatih tim Mono Vampire Gue ngomongnya agak belipetan hari ini Gak tau kenapa nih Tapi Itu akan menjadi game yang kita tunggu-tunggu banget Angka 29 nanti Kita doain aja Timnasional Indonesia bisa mengalahkan Thailand nantinya Dan itu akan menjadi Satu-satunya game yang akan gue review di channel gue nantinya So guys Itu aja untuk Berita atau preview Tentang FIBA Asia Cup 2021 Siapa prequalifiers Semoga video ini bermanfaat Dan kita doakan yang terbaik untuk Timnasional kita Good luck guys Semua yang ada di Thailand Semoga ada yang nonton Ada salah satu pemain dari Timnasional kita Semoga ada yang nonton Semoga Itu aja sih untuk video hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching See you guys next video Peace